Anies, Ganjar, Anies, Muhaimin, Ganjar, Mahfud Nggak sampai merubah undang-undang kok pak Nggak ngelawan, nggak sampai punya paman di MK juga kok pak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis Ini namanya British Propolis Itu karena lebahnya dari Inggris Ini perusahaan lokal juga Dan ini sebetulnya kita bantu temen kita yang namanya Mang Asep tuh Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya Ini Propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh Ini Kemenkes lagi rame-rame masalah apa ya Penomeninya apa-apa Imunitas obatnya ini Bukan di micin-micin aja Nih, cara pakenya sebetulnya ini dipakai di Dicampur di air hangat Karena gue, gue langsung aja ya kan Nah ini, ini 5 tetes buat gue Nih, langsung masuk ke mulut Bismillahirrahmanirrahim Minum Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita Melawan infeksi-infeksi dari luar Jangan lupa, British Propolis Nih nomornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap santai, tetap sehat Dan jangan lupa ngobli Bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Banyak umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat, tidak kurang juatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penampak pahala Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbul Alamin Oke guys Kita masih bahas Prabowo di debat Capres ya guys Kemarin itu Ya kan Masalah Bontardata Ya selain Pak Ganjar Pak Ani juga nih Ada komentar Prabowo yang gue ngakak juga Waktu debat itu Dia Seolah-olah Pak Anis dan Pak Ganjar itu Meminta data yang Confidential Gitu Enggak pak Ya Capres-capres lain itu juga tau pak Mana yang sesuai hukum Mana yang enggak Tapi bukan itu yang kita mau bahas guys Ternyata Ya Kita ini kan rakyat biasa ya Pernyataan Prabowo ini Ternyata dibantah sama Mahfud MD Menhan Versus Menkopol hukum ya Hmm Nih 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 Kita lihat Prabowo ngomong apa dulu disini Pak Anis Pak Anis Pak Anis Enggak semuanya terbuka Kira-kira Sekelas Pak Anis sama Pak Ganjar itu Enggak tau apa pak Ya Maaf Pak Anis dan Pak Ganjar bukan Gibran gitu pak Bukan Bukan Ya Pak Anis dan Pak Ganjar bukan Gibran pak Mereka tau Mereka tau Yang mana yang rahasia Yang confidential Itu mereka tau Karena mereka juga punya kemahli gitu Ya Mereka tau pak Mereka berpendidikan kok Ya Jangan Merasa bapak wah Superior banget kalau begini ya pak Jadi saya mengundang Kita bicara Terbuka 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 silahkan Tapi ini nih nih Tapi saya ingatkan Bapak cinta atau tidak dengan negara ini Mohong Saya tidak minta tertutup Tapi menurut satu Nah ini dijawab Apa hubungannya pak Minta data tentang investasi Tentang uang Itu Dengan cinta negara Justru Justru pak Yang gak cinta negara itu Ya yang gak cinta negara itu pak Kalau habis dana triliunan Bikin singkong Terus gagal Gak mau tanggung jawab Itu pak Dipertanyakan cintanya disitu pak Boleh kan pak Nih dijawab sama Mbak Kutende nih Debat Debat itu ya Datanya dibuka di debat itu Bukan ngajak ngomong berdua Hmm Iya data itu dibuka di debat Bukan ngajak ngomong berdua Namanya debat Iya Kalau ngomong berdua apa pak Dan tidak semua Yang ditanyakan tuh rahasia Rahasia tuh ada undang-undang Yang disebut rahasia negara Itu misalnya Orang disersi Strategi pertahanan Intelijen Itu rahasia negara Kalau anggaran Kalau anggaran Itu dibuka ke publik Jadi semua orang mau dicap Kalau mau masalah investasi Yang garam Itu Dibilang rahasia negara Enggak pak Ini negara ada undang-undangnya pak Orang-orang tahu kok pak Undang-undangnya Iya Anis Ganjar Anis Muhaimin Ganjar Mahfud Enggak sampai ngerubah undang-undang kok pak Enggak ngelawan Enggak sampai punya paman di MK juga kok pak Anis dan Ganjar Bukan 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 Gibran pak Mereka paham hukum Apalagi ini Menkopol hukum yang ngomong pak Profesor loh pak Jadi jangan merasa Bahwasannya Kalau Bapak ngomong Enggak bisa dibantai gitu Ya Salah pak Enggak ada hubungannya pak Anggaran Itu sama cinta negara Iya Itu bukan rahasia negara Bukan sesuatu yang membahagiakan Bahaya akan bagi negara Bahkan pak Ganjar tadi itu data global Hah Makin dapat pak Jadi menteri pertahanan selama ini Jadi apa pak Nah Karena itu tanggung jawab ke publik Bukan ngajak ngomong berdua Bicara data Yang satu udah bicara data Ini datanya Lalu dia nanti kita ngomong berdua Nggak boleh dong Ini debat Harus ke publik Nah Yang satu udah bawa data Yang satu bawa data Udah Udah bawa data Pak Ane sama pak Ganjar itu udah bawa data Kok apa hubungannya Bilang aja nggak bisa jawab Nggak usah bawa-bawa Nggak usah bawa-bawa cinta negara Iya nggak sih Gimana Bapak ini paling sepuluh pak Sumpah Paling sepuluh disini Tapi kok kayak kekanak-kanakan banget sih pak Ah Lanjut dikit Laskan juga itu salahnya data Disini saya punya Gitu Kalau ngajak ngomong berdua Namanya itu rembukan Bukan debat Nah Kalau ngomong berdua itu namanya rembukan Bukan debat Bilang aja nggak siap gitu Iya nggak Cuman Gue ngeliatnya pernah bawa begini Ahmad ya Jadi Dia ini kan paling sepul guys Udah paling sepul gitu Artinya Mestinya ya pak Ya Allah Ini yang bahayanya guys Usia udah 72 tahun Uang banyak Tapi kemampuannya begini Untuk berdebat aja Itu Siapa yang nyerang pribadi itu kalau begitu Siapa yang nyerang pribadi Ingat Pak Prabowo Ya Ani sama Ganjar ini Bukan Gibran Ya Mereka tahu Mana yang bisa dibuka di umum Mana yang nggak Gitu pak Sekarang kita lihat komentar netizen di postingan ini yuk guys Let's go Oke guys Ini udah di akunnya daeng-raeng ya Yang posting tadi ini ya Oke Si Gemoy merasa punya kekuasaan Beda dengan yang dahulu Waktu pemilu 2019 Belum punya jabatan atau kekuasaan Masih kalem sekarang Waduh Iya Alah Menhan versus Menko Polukam Bener Iya ya Dulu tuh Iya dia belum punya kekuasaan apa-apa Masih kalem gitu Begitu udah berkuasa nih Kebayang nggak loh Kalau Prabowo Dapet kekuasaan yang lebih lagi Aduh Ada acara debat Sudah disediakan tempatnya Emal Ngejak COD Bambah Makin senior Tua makin lucu Dengar itu kata Menko Polukam Kosong dua Jangan nomon-nomon-nomon aja Aduh Rembukan Kongkalikon yang pasti ada Unsur amplop Nah itulah Orang udah curi juga Kalau udah rembukan Rembukan Makanya WK Kalau strategi perang Emang harus rahasia ya Tapi kalau mengenai capaian kerja sendiri Ya biar Bisa lah Menunjukkan data yang benar Kan yang kerja anda Yang minta biaya anda Makanya Mestinya kan Yang ditanya sama Sama Anis sama Ganjar itu Anggaran Bukan lancana perang Anggaran Setuju sekali Pendapat Prok Mahfud Iyalah Setujulah Ini keren ini Kita kasih tau Sama Prabowo itu Pak Ganjar sama Anis Bukan Gibran Aduh Rembukan Sama dengan kompromi Oh tidak bisa Sorry ya Sorry ya Omon 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 Suruh debat publik Malah ngajak TOD Makanya Kok bisa ya Saya bukan pendukung Prok Mahfud Tapi Prok Prok Mahfud Ini contoh orang pintar Yang punya jam terbang tinggi Iyalah 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 Ini Jawapres Profesor hukum Jadi terkait Pertahanan negara Ada yang sifat rahasia Seperti kata Prok Mahfud MD Saya setuju Ada yang bersifat rahasia Tapi anggaran Bukan Anggaran itu pake uang rakyat Iya kan Prabowo Grindr Tau kan beda debat Sama Rembukan Tuh Tuh Nih Jokowi udah dijelaskan Nama Prok Mahfud Presiden Nama Menterinya Kok pintar Menterinya Bah ya Iya 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 Hah Tuh Rembukan Ada bau-baunya nih 03 gabung ke 01 Untuk menghancurkan dinasti Bisa jadi Kalau gak dibuka Jangan-jangan Banyak korupsinya Dorong Waduh Ngeri-ngeri Sedap Iya lah Anggaran bro Anggaran Nih Dipos juga Biar pendukung dua Teredukasi Begitu Susah memang Kalau udah penjilat nih guys Mengedukasi penjilat itu susah Pak Bapak cinta negara Ya Bukalah persoalan Anggaran pertahanan ke publik Gak berduan saja Gitu ya Makanya Dia yang nyerang pribadi kok Cinta negara Buka anggaran kok Apa hubungannya Justru dia itu Yang dipertanyakan cintanya Sama negara Sama negara Ili Amin Diajak ngomong berdua Supaya Prabowo bisa bisik-bisik loh Prabowo tidak layak jadi pemimpin Karena tidak bisa berdebat Iya lah Berdebat aja gak bisa Ijinkan saya berpikir sambil Ngopi pagi dah Setuju Prof Banyak yang setuju Sama Prof Mahfud Yang aneh Dikala Pak Ani dan Pak Ganjar Minta data kepemilikan lahan Sama dana anggaran Tetapi Bajar 02 Menyangka Pak Ani dan Pak Ganjar Minta data rahasia pertahanan negara Emang susah ngomong sama Bajar 02 Karena akal sehatnya udah koslet Memang Yang diminta data anggaran Bukan dah rahasia negara Hanis dan Ganjar Bukan Gibran Gemoy gak layak BMP RI Ya udahlah ya guys ya Udah Alhamdulillah Ya Artinya begini ya Kesimpulan gue Gue mau kasih tau Pak Prabowo nih Ya Pak Maaf Pak Hanis Baswedan dan Ganjar Pranowo Bukan Gibran Raka Buming Raka Nah itu aja dari gue Gue minta maaf kalau ada salah Sampai jumpa Di konten gue berikutnya Wabilai Taufiq walidayah Waratullah walinayah Walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Dianggap Gibran semua Sama Prabowo ya Iya Pak Enggak Pak Hanis sama Ganjar Bukan Gibran Pak Iya Pak Hanis Saya Tidak bicara tertutup Saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Jadi saya mengundang Kita bicara Terbuka Terbuka Silahkan Tapi saya ingatkan Bapak cinta atau tidak Dengan negara ini Bohong Saya tidak minta tertutup Tapi menurut saya itu debat Debat itu ya Datanya dibuka di debat itu Bukan ngajak ngomong berdua Dan tidak semua Yang ditanyakan itu rahasia Rahasia itu ada undang-undangnya Yang disebut rahasia negara itu Misalnya orang disersi Strategi pertahanan Intelijen Itu rahasia negara Kalau anggaran Kalau anggaran Itu dibuka ke publik Karena itu tanggung jawab Ke publik Bukan ngajak ngomong berdua Bicara data Yang satu udah bicara data Ini datanya Lalu dia nanti Kita omong berdua Nggak boleh dong Ini debat Harus ke publik Jelaskan juga Itu salahnya data Di sini Saya punya Gitu Kalau ngajak ngomong berdua Namanya itu rembukan Bukan debat Bismillahirrahmanirrahim Guys Guys gue dapat endosan lagi Sebenarnya gue kurang suka Sama endosan ini Karena apa Ini susu kambing guys Gue tuh kalau minum susu kambing Rada enggak doyan gitu Soalnya bau-baunya Bau kambing gitu Bau anjir Tapi ini katanya Pakai stevia Ini gold milk Eh tawa Eh tawa Ya ini pakai stevia Gue enggak tahu nih Rasanya enak apa enggak Kalau enggak enak Ya gue enggak doyan Walaupun kita tahu Sama tahu Bahwasannya susu kambing Itu memang Kasiatnya banyak Lebih berkhasiat Daripada susu tapi Apalagi kalau ngolahnya Bener Ya kita coba Nih udah dibuat nih ya Wood milk Eh tawa Oke Bismillahirrahmanirrahim Gak kayak susu kambing Rada enggak beneran Jangan lupa ya guys Eh tawa rich Ada nomor teleponnya Kok pengen nambah lagi gue ya Punya lu Ini gue ambil Enak Beneran Kita waris Nomor teleponnya Udah ada Enak banget Dan ini udahlah Pokoknya nanti ada linknya Juga kalau di youtube Kalau disini Langsung aja hubungi Ya Dan itu Enak Tim To Tunggu 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 Tunggu